Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan channel sederhana kita The Simpli Kemalaya Pas kali ini kita akan jalan-jalan ke Teluk Bayur Teluk Bayur adalah pelabuhan kapal pelabuhan laut di Sumatera Barat di Padang yang menghubungkan Sumatera Barat dengan daerah-daerah lain dulu Teluk Bayur sangat terkenal karena ini merupakan satu-satunya atau yang kedua lah ya yang menghubungkan Padang atau Sumatera Barat dengan daerah-daerah lain terutama ke Pulau Jawa sekarang sudah kalah dengan pesawat ke lulu semuanya kalau ke Jawa tentu melalui Teluk Bayur itu teman-teman masih ingat betapa dulu populernya lagu Teluk Bayur oleh Ernie Johan tapi sekarang sudah jarang ya orang memakai kapal karena hampir semuanya orang ke Jawa pakai pesawat atau pakai bis mungkin banyak pakai pesawat sekali ya waktu kemarin tiket pesawat mahal maka orang berpindah ke bis ayo kita masuk ke Teluk Bayur ini adalah jalan ke sana jalannya sekarang sudah bagus sekarang kita memasuki ke Labuhan ya ini Labuhan Teluk Bayur bisa ingat lagu Ernie Johan selamat tinggal Teluk Bayur Permai aku pergi jauh ke negeri seberang begitulah kira-kira cuciakan lagu tujuan yang dulu sangat populer itu kayaknya waktu aku masih SMA ya mungkin yang angkatan-angkatan sekarang kalian gak tahu dulu pelabuhan ini sangat rame aku dari SD kemudian waktu kuliah masih berangkat ke Jawa ke Jakarta melalui Pelabuhan Teluk Bayur dulu banyak kapal-kapal besar yang berlaku disini sekarang kita lihat di dalamnya apa aja kapalnya yang ada sekarang ini kita lagi berada di Pelabuhan Teluk Bayur dulu ini rame kapal penumpang dulu disini ya ada tuan maru ada tampu emas ada kerinci waktu aku masih mahasiswa kita lihat kapal ini sekarang udah jarang adanya kapal perintis katanya kapal perintis aku juga gak arti sih itu kapal tangki apa ya Teluk Bayur adalah pelabuhan alam pemandangannya sangat bagus jadi ini bukan pelabuhan buatan tapi udah terjadi dibentuk oleh alam Teluk Teluk yang airnya tenang dan juga cukup dalam tapi itu kapal-kapal besar bisa berlaku jadi gak usah dibikin lagi ya udah dikasih oleh alam bayangkan ada loh aku ini namanya teluk bayur ini kalau pakai kacamata itu ini ya ini ya Kayak untuk ngangkut peti kemas ya Begitulah kira-kira Terus nggak jadi lagi Lihat tuh pandangnya bagus banget kan Itu depan itu adalah Pantai Nirwana Sudah seberang itu Taman Nirwana tadi yang kita ada di sana Kayaknya ada calon pengumpang Yuk kita tanya Apa perintis tuh Kamal? Kalau jen kebejar Kalau jen kebejar Medan Kepejan itu dimana? Kementawai Enggak pengen nanya aja Kamu setelah disitu? Kerja di Badang Aslinya dari sana Asli Badang Cuma orang tua yang Berapa jam dari sini? Sekitar 9 9 jam? Besok nyampainya? Itu Biayanya berapa? 15 ribu 15 ribu cuma? Kalau kapal yang dibungus Oh kapal dibungus mahal Bantai Sako itu ya Itu elite kapalnya Sini dapat makan gitu nggak ya? Tidurnya gimana? Banjang Oh ada ranjangnya? Semuanya berapa sih Kalau kapal yang dibungus nggak lah Oh tapi kok mahal yang disitu? Tidak Ya kita mau tau Ayo ya Kapan-kapan Ada subsidinya kayak Disitu ada hotel gitu ya? Penginapan Penginapan ada ya? Penginapan ada ya? Berapaan penginapan disitu? Nggak tau ya Kamu ke orang tua ya Disitu ya Disini sekolah dimana? Semekasat 1 Badang Oh semuanya Oke makasih ya Itu tadi wawancara pendek kita Dengan calon penumpang kapal perintis Akan menuju ke Mentawe Kurang loh 15 ribu Diketnya Yuk kapan-kapan kita menuju ke Mentawe Yuk Aplok lagi Aplok lagi disana Ini kapal asing Ini kapal tanker ya Pasir lagi muat pasir Oh pasir bukan minyak Bukan minyak sawit Tapi kalau Menderanya Bukan minyak Enggak tuh Itu Menderanya ya Merah Itu Mana? Menderanya Oh iya Ini Menderanya apa itu? Sampai disini dulu ya teman-teman Perjalanan kita Petolong kita di Teluk Bayur Jangan lupa subscribe ya Sampai ketemu lagi Jangan lupa komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like